Saudara tanggul darurat yang jebol karena dilintasi kendaraan berat di sekitar jalan Trans Sulawesi menyebabkan jalur Bayabunta-Masamba kembali tergendang banjir. Alat berat tenggelam ketika membersihkan lumpur di jalan Trans Sulawesi antara Bayabunta dan Masamba. Ketinggian air sekitar 50 cm menghabat laju kendaraan yang melintas termasuk yang mengangkut bantuan untuk korban banjir bandang. Petugas di lokasi pun memperlakukan sistem buka tutup mencegah kendaraan terjebak di genangan banjir yang terjadi sejak Sabtu pagi. Sementara alat berat tenggelam saat membersihkan lumpur di jalan Trans Sulawesi antara Bayabunta-Masamba. Meski ada yang tenggelam, alat berat lain masih dioperasikan untuk membersihkan lumpur di jalan yang menghubungkan Lugu Utara dengan Palopo. Ada enam kecamatan yang terdampak banjir dan lebih dari 14 ribu orang mengungsi akibat banjir yang menerjang pada Senin lalu. Hingga Sabtu banjir di Lugu Utara menyebabkan korban meninggal dunia hingga 37 orang. Tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan telah menerima korban sebanyak 12 jenazah. Dari 12 jenazah terdapat 5 orang teridentifikasi sementara 2 jenazah belum teridentifikasi dan masih dalam pemeriksaan. Tim DVI bekerja sejak hari Kamis, tanggal 16 Juli, dan sampai sore ini telah menerima 12 jenazah. 12 jenazah. Yang teridentifikasi ada berapa Pak? Yang teridentifikasi itu sampai pagi tadi itu ada 5. Sementara 2 jenazah sore ini yang baru diperimai sementara proses pemeriksaan. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan bagi keluarga yang kehilangan atau menjadi korban bencana banjir agar dapat melaporkan keluarganya yang hilang di posko DVI yang berada di Rumah Sakit Hikma Masambah. Sementara itu masa tanggap darurat Basarnas untuk pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Lugu Utara diperpanjang hingga 7 hari. Penambahan ini dilakukan karena Basarnas membutuhkan waktu lebih untuk melakukan pencarian korban yang tertimbun material banjir. Basarnas ditangkap darurat ini sesuai dengan undang-undang Basarnas itu 7 hari. Terus kita evaluasi ada penambahan 3 hari. Jadi lagi kondisi di lapangan mungkin ada penambahan lagi seperti itu. Besok sudah memasuki hari ketujuh ya. Nah mungkin besok insya Allah sore hari saya akan rapat dengan Ibu Bupati dan Kepala Bupati melaporkan kondisi perkembangan di lapangan. Tapi kemungkinan dengan korban yang masih 18 orang ini kemungkinan akan ditambah waktu untuk proses pencarian. Saat ini proses pencarian korban banjir bandang di Lugu Utara masih terfokus di daerah Radha, Petambua, dan Masamba. Sementara jumlah personel yang dikerahkan mencapai seribu orang.